Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Peran Indra Girihilir dalam berbagai aspek Kabupaten Indra Girihilir Kabupaten Indra Girihilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia Dengan jumlah penduduk sebanyak 629.841 jiwa Dengan luas wilayah 11.606 km 20 kecamatan, 198 desa dan populasi penduduknya 717.803 jiwa Kabupaten Indra Girihilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut Menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju dan terbuka Adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan Yang menjadikan bagi masa depan daerah Dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensial Peran Indra Girihilir dalam berbagai aspek Pendidikan Kebupaten ini memiliki lembaga pendidikan tinggi diantaranya sekolah tinggi agama Islam Auliyaw Rashiddin Tembilahan Universitas Islam Indragiri, STIT Ar-Risalah, Sungai Gentung, Kateman, dan Akbit Puri Husada tembelah Ekonomi Bertanian Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis Indragiri Hilir harus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi riau Dan pusat pertumbuhan kebudayaan ekonomi riau dan berpusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara Perkebunan Kebun kelapa identik dengan Indragiri Hilir Dan Indragiri Hilir adalah sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia Menjadi hamparan kebun kelapa dunia Di sini pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya dan lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektare Yang tersebar di Kepulauan Kelapa Wilayah Keteman adalah yang lebih dikenal dengan Sungai Guntung Adalah kecamatan yang memiliki kebun kelapa paling luas di sana Kebun-kebun ini adalah milik PT Pulau Sambu Sebuah perusahaan agrobisnis yang memiliki kebun sekaligus pabrik minyak kelapa di Indragiri Hilir Peternakan Potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk usaha ternak pada subsektor peternakan seluas 225.863 hektare Dengan daya tampung 902.452 ekor Dipergunakan untuk ternak besar Ada pun jumlah ternak besar saat ini 11.678 ekor Dan ternak kecil 30.862 ekor Sedangkan untuk kebutuhan daging di Kabupaten Indragiri Hilir 2.995.744 ton Dan kebutuhan telur 1.671.54 kg Perikanan Program kerja pembangunan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir telah mengacu pada 4 usaha pokok Yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, disensifikasi, rehabilitasi Serta terus meningkatkan peranan perusahaan swasta dalam dunia perikanan Dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan Petani ikan melalui peningkatan produksi dan produktivitas Usaha memenuhi kebutuhan konsumen ikan dalam negeri Penyediaan bahan baku industri dan peningkatan ekspor Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Terima kasih